Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membersihkan telenan agar lebih bersih dan bebas bakteri kelihatan sepele sih ya tapi terkadang hal-hal sepele itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik disini itu saya akan menunjukkan bagaimana cara membersihkannya pertamanya kita cuci bersih kita cuci bersih dengan sabun telenan yang sudah kita pakai itu kita cuci bersih kita bilas kalau menurut saya sih ya terkadang kita kalau dah cuci telenan itu walaupun kita sudah cuci bersih pakai sabun terkadang bau amis dari daging dari ayam dari ikan itu terkadang masih ada masih menempel di telenan itu gitu jadi kalau menurut saya kalau masih ada bau-bau amis itu bakterinya masih ada gitu jadi supaya sayuran atau makanan yang sudah kita cuci itu gak sia-sia bersihnya jadi telenan ini kita cuci bersih dan kita kasih garam kita kasih garam supaya semuanya mati jadi disini setelah kita bilas dengan air setelah kita cuci pakai sabun terus kita bilas telanannya telanannya itu kita baluri dengan garam kita baluri seluruh telanannya itu baik yang kayu ataupun yang telanan plastik kita baluri dengan garam kita baluri seluruhnya telanannya dalam keadaan basah ya kita baluri setelah kita baluri kita jemur di sisi-sisi wastafel aja kita jemur sampai kering kalau mau yang dijemur di bau matahari sih boleh tapi begini aja juga udah bisa sih karena bakterinya juga udah mati kena garam itu jadi kita jemur di sisi wastafel kita jemur sampai kering besoknya udah bisa dipakai udah aman gitu kalau menurut saya ya karena setahu saya pengetahuan saya garam itu bisa membunuh bakteri dan kuman jadi nanti kalian coba setelah dibaluri garam ini aroma bau atau amisnya udah gak ada udah hilang jadi bersihnya itu menurut saya sih udah maksimal ya jadi kita itu gak sia-sia lagi kalau sayuran atau apapun yang sudah kita cuci kalau kita pakai telanannya itu udah gak sia-sia gitu karena telanannya juga udah bersih oke sampai disini aja tips-tips sederhana dari saya semoga bermanfaat ambil sisi baiknya buang yang tidak baiknya oke sia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh outta selamat menikmati